Intro Halo selamat siang pemirsa Apa kabar anda hari ini? Sky News kembali hadir Mencubai anda bersama saya Sevia Melina Putri Dan sejumlah informasi teraktual Tajam yang terpercaya Baik pemirsa, berita hari ini Universitas Negeri Surabaya Sedang mengadakan pertunjukan sanitari Yang diikuti oleh Siswa atau siswi SMP SMA dan mahasiswa Salah satunya adalah Tari Topik Emas Yang dibawakan oleh SMPN 1 Sukodono Tari Topik Emas ini Berasal dari Lewiliang, Jawa Barat Tari Topik Emas Merupakan sebuah simbol Negeri kekayaan Seorang manusia yang berharap Hidupnya mulia bagaikan Barang berlian emas Emas adalah sebuah simbol Bagi sekelompok masyarakat Bagaimana kondisi terkini disana? Sudah rakan kami Diva Sobatul Khasana Tiba Terima kasih Safiya Melina Putri Kembali lagi dengan saya Diva Sobatul Khasana Dalam Sky News Dan siang ini Saya sedang berada di kawasan Universitas Negeri Surabaya Yang akan menyelenggarakan Pertunjukan sanitari tradisional Atau modern Di jalan lokasi Lidawetan Kejambatan Lakarsandri Kota Surabaya Pada 22 Oktober 2022 Petunjukan sanitari ini Dilaksanakan sebagai bentuk Penyambutan kepada Siswa atau siswi sekolah Yang berkunjung Dan untuk jelasnya Kita kelekatan saya Ahmad Dhani Faktur Rahman Baik, terima kasih Diva Sobatul Pemirsa Inilah situasi yang ada di Universitas Negeri Surabaya Dapat dilihat dari belakang saya Para penari sedang beristirahat Setelah melakukan pertunjukannya Ya, disini saya akan Mewancarai Salah satu penari yang ada disini Ya, saya disini Saya akan mewawancarai Salah satu penari yang ada disini Selamat siang, Kak Selamat siang Dengan siapa? Dengan Misala Tena Dari kota Lumaca Oke, baik Kapan sih Awal mula kakak menjadi penari? Awal mula saya menjadi penari Itu saat Saya masih SD Alhamdulillah ikut Event FLS 2N Oh Dari mana tuh kakak belajar menari? Pastinya dari sekolah Dan ikut Itu apa Sanggar Tari Ayu Langgeng Yang berada di Karangsari Bagaimana sih kakak tahu bahwa Kakak berbakat dalam hal ini? Kalau soal itu Saya pastinya Tahu pas saya masih SD Saya sering menari Terus dari dukungan orang tua juga Orang tua membantu saya Beserta keluarga besar Oh iya kak Apa? Apa sih hal yang berkesan selama kakak menjadi penari? Kesannya pasti ada dalam lingkungan pertemanan Jadi Di setiap latihan itu pasti saya berkumpul Berpotong loyang bersama teman-teman Sehingga kemistri kita terjaga Dan bisa sampai di UNESA ini dengan Rasa yang sangat senang Dan bisa membahagiakan kedua orang tua pasti Apa kunci utama dalam menari kak? Kunci utama itu adalah Kita harus Pertama kita harus fokus Apa tujuan utama kita dalam menari Yang pastinya Kita harus Mengatur Apa pertama kita mau Mengikuti event-event lomba Yang pastinya Ada dalam keseriusan kita Dalam menjalankan Suatu Tari Oke baik Terima kasih kepada kakak siapa? Misel Kakak Misel yang sudah Menyebatkan waktunya dalam Pawancara ini Baik Kita kembali ke studio Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Ivan Caputra Mohon pamit indah diri Selamat siang dan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!